Pak Brata Brahmana, ini adalah inisator seminar Aksara Karo kita di Berstagi Lalu Top Jadi beliau adalah tokoh senior kita, seseku kita yang concern dalam upaya advokasi Aksara Karo Dan sebagai penghormatan kami persilakan kepada Pak Brata Brahmana untuk memberikan pandangan dalam pembukaan sesi diskusi saat ini Selamat siang semuanya Siang Pak, sudah bisa didengar Pertama-tama terima kasih kepada Profesor yang begitu geli, begitu concern dan berpuluh-puluh tahun telah selamatkan Aksara kami ini Thank you very much Profesor Yang saya sayangkan adalah sekarang, angkatan sekarang Bahwa kita orang Karo sendiri yang tidak berdiri ke Aksara Coba bayangkan, terakhir itu Aksara Karo diajarkan di sekolah-sekolah kita di 1970 Semenjak 1971 tidak ada yang disekolahkan lagi Kita punya banyak cedekiawan, kita banyak punya profesor doktor Tapi saya ingat, satu pun tidak sedikit saja yang peduli terhadap perkembangan Aksara Karo ini Bagaimana kembangkan kembali, sekolahkan kembali Bahwa ini jadi bahasa yang hidup, sebagai suatu living language Saya sebenarnya, itu saya perhatikan Yang perhatikan, yang betul-betul perhatikan misalnya kita ada kendekiawan di universitas ini kita Hanya beberapa orang saja yang peduli Berapa kali kita sudah berusaha kumpul dengan pemangku jabatan di Kabupaten Karo juga Supaya ini dipakai, disekolahkan di sekolah-sekolah dasar Sampai SMP, sampai SMA Tapi sampai hari ini Kurang memuaskan Hanya saja, saya agak sedikit senang dengan Bupati kita Ibu Pori Sembayang Karena dari dua tahun lalu, sudah menganjurkan beliau untuk sekolahkan ini Aksara ini Dan tahun 2003, itu mulai Juli, katanya sudah mulai, disekolahkan sampai 4 SD Sekarang tahun ini mau diterapkan 5-6 SD Tapi beliau bilang, kekurangan buruh Karena banyak buruh itu, yang di sekolah-sekolah kita di Kabupaten Karo Tidak tahu Aksara Karo ini Saya anjurkan bahwa kita, karena ini adalah suasana pemilu Saya kemarin bicara sama beliau itu, bahwa setelah, sesudah tanggal 14 Saya akan datang ke Kabupaten Jahe, kita kumpulkan Karena kita punya pakar-pakar Pakar-pakar kita sebagai dokter Anda Sinulingga Dan lain-lain, yang bisa mengajarkan guru-guru kita itu untuk beri bekal mereka untuk teruskan ini Mau saya itu, kembali saya bilang, yang sedih itu Kita punya ikatan cedekiawan Karo Kita punya ikatan-ikatan alumni usul Semua profesor, doktor Tapi puluhan tahun kok tidak ada yang peduli Jadi sekarang saya ini sudah 2 tahun ini, 2-3 tahun ini Sekarang balik dari luar negeri, saya pun banyak lama merantau Saya paling sedih, saya rasa Jadi kemana kita punya kepedulian kita itu? Where is our patriotism? Terhadap kita punya akar budaya kita sendiri Kepada warisan penerbangan kita sendiri Yaitu orang kita yang dari luar Karo Seperti profesor kita yang terhormat ini Beliau sangat concern Beliau simpan di semua warisan penerbangan kita ini Saya betul-betul berterima kasih semua Pak Profesor Sekian untuk sementara Menjauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh Mungkin boleh ditanggapi dulu dari Pak Brata-Brahmanan, Prof Uli Seperti apa kesannya? Mungkin tadi Pak Brata lebih kepada memberi testimoni dan harapan-harapan Seperti apa tanggapannya, Prof? Ya kalau tanggapan saya ya memang pemugaran itu perlu sekali Dan sebenarnya tidak terlalu sulit membuat buku sederhana Untuk keperluan di sekolah untuk mengajarkan Aksara Karo Lagipula kalau belajar Aksara Karo itu sangat mudah sekali Jadi seorang murid yang agak pintar Dia bisa menulis bahasa Aksara Karo Setelah dua atau tiga hari belajar Begitu mudah sekali Tetapi menurut saya Yang saya lihat Di mana-mana di Nusantara itu ada upaya untuk melestarikan Aksara Upaya itu ada di Bugis, ada di Sunda Ada di Jawa Di Kerensi, di Toba Tapi yang saya tidak lihat itu bahwa Memang tidak ada kerjasama di antara mereka Saya kira itu perlu Perlu sekali ada Semacam Ikatan Yang juga menukar pengalaman Yang bisa sal memupuk dengan apa Dengan memberi ide dan sebagainya Tetapi juga sebagai wadah Untuk menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah Dan mendorong pemerintah Untuk melakukan sesuatu Misalnya di bidang pendidikan Supaya Aksara kita tidak hilang Jadi itu menurut saya Tidak cukup Kalau itu hanya dilakukan oleh orang Karo Kelompok kecil Tetapi itu jauh dikira Kalau kita bersama-sama Dengan semua Aksara yang ada di Nusantara ini Karena kita punya kepentingannya Untuk closing statement Kami persilahkan kepada Prof. Uli Kosok Untuk memberikan pernyataan penutup Atau closing statement Sebelum kita lanjutkan closing statement Dari Pak Brata Bramana Silahkan Prof. Uli Ya jadi saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak saya sudah diundang pada malam ini Pada hari ini malam di sini Saya sangat senang Dengan banyaknya pertanyaan Yang semua itu saya lihat Cukup berbobot Dan Nanti rencana saya Barangkali antara bulan Mei Sampai bulan Agustus Saya akan berada di Indonesia Untuk beberapa minggu Dan barangkali itu Dalam waktu itu kita bisa bertemu kembali Mungkin untuk seminar di tempat Karena saya memang merasakan bahwa Selama ini Aksara Karu itu Kurang mendapatkan perhatian Dan kalau kita Bandingkan misalnya dengan Batak Batak Itu orang Batak Tempatnya itu lebih banyak perhatian Kepada aksarannya Dan Naskahnya Jadi ya kita tidak boleh ketinggalan Dan kita harus mengejar Ketinggalannya Dan Hendaknya juga Kita Membangun Semacam Apa namanya Semacam jaringan Dengan Mitra Dengan mitra Di Apa Di Luar Sumatera Utara Dan barangkali juga Dengan mitra di luar negeri Karena di luar negeri pun Ada banyak Aksara yang terancam punah Dan ada upaya Pelestariannya Dan kita juga harus Bekerja sama dengan mereka Selanjutnya kami Pintar dengan hormat kepada Pak Brata Berhapana Untuk memberikan Closing Statement Waktu kami berjalanan Oke terima kasih Pertama-tama saya menyatakan Terima kasih kepada Keputu Fahrulih Yang terluangkan waktu Memberikan penjaraan Banyak sekali Saya sendiri banyak sekali Belajar dari beliau Yang tadinya Saya tidak tahu sejarah Asyarakat Keputu ini Kedua Saya juga lihat Banyak kita dapat Mutiara-mutiara Yang selama ini Ada di tanah karya kita Seperti Pak Barus Anak muda Seperti Benny, Berry, Panat Sikepu Dan lain-lain Yang kita bisa Biasa-biasa Kumpul dan Kembangkan bersama-sama Memang Aksarakat ini Harus kita Teruskan Kembangkan Kalau tidak Ini warisan nenek Boyang Akan punah 20 tahun lalui Apabila kita Tidak boleh disimpan Dari sekarang Dalam hal ini Peran Pemerintah Kabupaten Itu sangat penting Dimana harus Diaktifkan Bupati Dan jalan-jalannya Dan sekarang Nanti Kapan Setelah Bapak Seperti saya bilang Tadi Saya sudah janji Ketemu Ibu Kori Setelah Nanti Saya datang Kapan Jahe Pak Baru Saya akan Ketemu Beli Bapak Juga Di Barus Jahe Kita Ketemu Nanti Anak muda Semua Itu Anak kita Juga Kepala desa Kami Dautar Igan Kampung Kampung Kita Juga Jadi Anak muda Jadi Bapak punya Apa itu Ilmu Perlu kita Lestarikan Perlu kita Kembangkan Perlu kita Simpan Jadi Kembali Itu lagi Jadi kita ini Ada upaya Kotong royong Semua harus Punya Rasa Perdulih Kalau Hanya Beberapa Orang kita Kita Saja Rasa Perdulih Itu Tidak Berkembang